Kita akan menumis bumbunya terlebih dahulu Kita masukkan bumbu yang tadi sudah kita blender Kita tumis sampai kandungan airnya juga berkurang Baru kita masukkan buntutnya Nah, pemis Ini warnanya sudah berubah Dan sudah harum Sekarang kita masukkan daging buntut sapinya ke dalam Lalu kita tumis bersama bumbu-bumbunya Biar meresap ke dalam Nah, pemis Ini sudah hampir tercampur semuanya rata Sekarang saatnya kita masukkan air Sedikit dulu Lalu kita tambahkan daun salam Oke, lalu kita potong serainya Lalu kita keprek Oke, kita masukkan Lalu kita masukkan juga cengkeh Cengkehnya sedikit saja kita masukkan Lalu ada kayu manis Dan juga kapulaga Lalu ada daun jeruk Kita tambahkan daun jeruk Dan saya akan menambahkan cabai rawitnya Nah, sudah tercampur rata Ini saatnya kita masukkan air santan incernya Kita panaskan Sekarang saatnya kita masukkan kecap manis Lalu kita aduk rata Sekarang saya akan menambahkan Bumbunya Sedikit garam Dan juga Satu sendok teh Bumbu kaldu Lalu tambahkan juga gula Dan juga terakhir Merica Ini yang paling penting Sekarang kita siap untuk menyajikannya Ini dia Tengkleng PW Pasti enak Saya mau tambahkan sedikit garnish Dengan bawang goreng pastinya Memang saya tidak bisa pakai tangan kanan Saya cobain dulu daging bututnya Hmm Terima kasih